Pemirsa Timsar gabungan mengerahkan satu unit helikopter milik Pasarnas dalam proses evakuasi puluhan nelayan. Para nelayan terjebak dan tidak bisa kembali ke darat akibat gelombang besar yang memutus jembatan ke dermaga pasir besi di Sukabumi, Jawa Barang. Sedikitnya 71 orang nelayan dan pemancing yang terjebak di bekas dermaga pasir besi dievakuasi menggunakan helikopter milik Pasarnas. Evakuasi melalui jalur wilayah ini dilakukan mengingat kondisi gelombang tinggi masih terjadi di wilayah perairan Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi. Bantuan berupa makanan untuk para nelayan yang terjebak diberikan oleh tim Pasarnas menggunakan helikopter. Satu persatu peranan nelayan dievakuasi petugas helikopter rescue dari bawah dermaga dengan metode hosting system. Tim Pasarnas hanya mampu mengevakuasi dua orang dalam setiap evakuasi. Para nelayan tersebut selanjutnya di evakuasi kesatuan Radar 216 Cibalingbing. Sementara itu kondisi para nelayan setelah dua hari terjebak masih dalam keadaan sehat. Hanya saja ada sejumlah nelayan yang mulai lemas dan kelolahan. Evakuasi korban sudah berhasil berselamatkan dari 74 orang, 50 sudah bisa evakuasi melalui jalur udara yang menunakan heli dari Basarnas maupun heli dari TNI Angkatan Udara. Kemudian 21 melaksanakan evakuasi secara mandiri sehingga masih ada dua yang masih dalam pencarian dan satu yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Sehingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan 26 layan telah berhasil dievakuasi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AI News, melaporkan.